Dia berpikir kalau suaminya tidak ingin dia cantik. Dia pun segera mengambil pisau dan menusuk kepala suaminya. Kemudian dia mengeluarkan kapak dan menghabisi nyawa suaminya dengan kejam. Setelah melakukan semua ini, dia turun ke ruang bawah tanah lagi dan menemukan manekinnya. Dia mengikuti jejak manekin itu. Wanita itu masuk ke kamar mandi. Pada saat ini boneka itu melebur ke dalam bak mandi. Daisy mengerti apa yang harus dia lakukan. Dia segera menenggelamkan tubuhnya ke dalam bak mandi. Daisy benar-benar menyatu dengan krim itu. Setelah malam yang panjang seperti ini, wanita itu melangkah keluar. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, dia tidak pernah lebih bahagia dari sekarang. Seolah diberi kehidupan baru, dia mengelap krim itu sedikit demi sedikit. Dia melihat kulitnya yang pecah karena susu. Daisy akhirnya menemukan kepercayaan dirinya. Dia pun memotong rambut panjangnya, lalu mengecat kukunya dengan rapih. Mengenakan anting-anting cantik, lalu mengoleskan lipstick pada bibirnya.